Pada suatu hari, Habib Hassan Al-Idrus yang ditawan juga, setiap sore dia naik kudanya, datang untuk hadir majlisnya Habib Idrus. Kira-ada waktu sore, rawah namanya. Ketika itu, ketika dia mau ikat, dia punya kuda di sekitar rumah itu. Dulu itu belum ada perumahan di situ, masih sawah semua. Habib Hassan ini dapat banyak piring-piring seng, banyak sekali di situ. Dia kumpul-kumpul, mungkin ada sampai 30 biji piring seng. Dia bawa, dilaporkan sama Habib Idrus. Dia katakan, ya Habib Idrus, ini dia murid-murid kurang ajar. Mereka kalau sudah makan, mereka lempar itu piring seng. Mau ni mau lihat, piring terbang, lemparkan. Dari rumah itu dilempar keluar ke sana. Dia bilang, lebih baik kamu singkirkan semua ini anak-anak. Pecat semuanya. Ini bukan datang mau belajar. Apa Guru Tua bilang? Apa Habib Idrus bilang? Ya Hassan, Lausalah wahid minhum istafadna. Dia bilang, kalau satu dari yang mereka ini semuanya, satu saja berhasil saya bina jadi anak yang baik, saya sudah beruntung. Itu Guru Tua. Tidak pernah dia marah. Tua Syarifah, istri beliau mengatakan, saya ini baru kemarin ke pasar beli piring-piring seng sekian. Banyak kok sudah hilang semua. Ya itu. Anak-anak habis makan dia lempar. Itu kejadian. Tapi beliau tidak marah. Sabar, tabah menghadapi itu semuanya. Terima kasih telah menonton.